Hai assalamualaikum ketemu lagi dengan channel kesayangan anda apa kabar kawan-kawan Kanglis dimanapun berada semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang lancar kali ini Kanglis akan membagikan video tutorial cara bikin tempat tidur dari bajaringan dan multiplex yang dijamin pasti murah meriah bahan dan alat yang kita gunakan Oke kita iris pada bagian samping untuk dibuat tegukan pada titik-titik yang sudah disebutkan tadi kita bikin tegukan seperti pada video ini perhatikan baik-baik tegukan tegukannya dan potongan-potongannya bisa dipelajarin bisa anda ulang-ulang nanti kanal C ini akan kita jadikan rangka utamanya sebagai frame ya kita rangkai keduanya membentuk persegi panjang sebagai rangka utamanya jadi panjang dan lebarnya 195 kali 85 cm nah masukkan salah satu ujung ke dalam ujung lainnya ini ada bagian yang dibuka lipatannya keluar itu yang kita masukkan nanti ujungnya kemudian setiap pada sambungannya kita bikin lubang ya dua kita pasang paku ripetnya lalu kencangkan dengan menggunakan tangga kita repat tentunya jadi untuk rangka ini terdiri dari dua sambungan jadi kita kunci semua jadi setiap sambungan itu ada empat lubang ya totalnya kita repat semuanya selanjutnya potong kanal C dengan ukuran panjang 85 cm sebanyak 6 batang nanti ini yang kita jadikan rusuknya kemudian langkah utama tadi kita buat 12 sobekan pada pinggirannya kurang lebih lebih lebarnya itu 4 cm menggunakan gunting potong atau bisa menggunakan gerinda jarak antara masing-masing titik tengahnya itu sekitar 27 cm kemudian setelah kita bikin sobekan-sobekan tadi kita buka sobekan itu kita ratakan menggunakan tang jadi semuanya kita ratakan kita buka keluar jadi ada 12 sobekan tadi sebelah kiri 6 sebelah kanan 6 sobekan ini nanti yang kita gunakan untuk memasukkan rusuknya ya jadi kita buka semuanya ada 12 sobekan tadi kemudian kita sobek lagi untuk sisi sebelahnya tadi anggap saja tadi di sisi atas karena sisi bawahnya kita sobek lurus dengan sobekan yang sudah ada tadi ya jadi tepat di seberangnya berseberangan dengan sobekan yang pada sisi atas tadi kemudian juga kita buka semua sobekan itu kita ratakan menggunakan tang jadi total sobekan itu ada 24 kemudian ambilkan rase yang panjang 85 cm tadi masing-masing ujungnya itu kita masukkan ke rangka utama tadi tepat di bagian sobekan jadi ada 6 rusuk tadi kita masukkan semuanya kalau kira-kira kurang lebar kita bisa tambahkan lebarnya nah setelah itu barulah ujung sambungan tangka utama tadi yang belum kita repeat baru kita repeat ya jadi kita kunci setelah rusuk terpasang semua baru kita kunci Oh ya pastikan juga untuk lebarnya ini tetap di angka 85 cm Oke kita board kita lubangi dan kita kita repeat selanjutnya di setiap ujung rusuk yang bertemu dengan rangka utama tadi ya salah satu sisi dulu ini kita kunci ya terubangin dua terus kita kunci dan untuk ujung yang satunya juga kita lakukan hal yang sama tapi sebelumnya ingat kita pastikan bahwa lebar dari rangka ini tetap 85 cm tentu baru saja kita menggunakan meteran untuk mengukurnya setelah pasti 85 cm baru kita lubangi dua dan kita repeat jadi untuk semua rusuk ini kita lakukan hal yang sama kita lubangi dua kita repeat oke sekarang kita lanjutkan untuk sisi sebelahnya tadi sisi permukaan atas sekarang permukaan yang bawah kita balik ya kemudian kita lubangi dan kita repeat semua untuknya ini kita nggak perlu ukur lagi panjang 85 cm karena sebelumnya sudah terkunci di angka 85 cm jadi tinggal mengubangi lalu memasang repeatnya ingat masing-masing ujung kita berikan lubang dua dengan dua baku repeat agar lebih kokoh dan tahan lama oke sekarang untuk rodanya kita perlu alas roda ya bantalannya karena kalau kita pasang roda langsung di rangka itu cuma dua lubang dari roda yang bisa kita kunci di rangka jadi kita perlu empat lubang jadi kita perlu bantalan atau alas rodanya kita potong kanal C dengan ukuran panjang 8 cm sebanyak 8 buah karena nanti untuk satu roda itu membutuhkan dua atau satu pasang ya coba perhatikan video ini ya setiap sisi dari kanal C ini ada selisih sekitar 2 mm jadi satu sisi lebih panjang 2 mm jadi bisa kita masukkan kita masukkan kita tangkupkan salah satu sisi masuk ke sisi yang lainnya dan tidak akan bisa kita masukkan dari arah yang berbeda tidak akan bisa ya jadi hanya dari satu sisi saja kita bisa masukkan ke satu arah oke sekarang kita pasang satu dulu dari kanal C 8 cm tadi kita pasang kita skrup menggunakan skrup grouping ya kita kasih untuk satu alas ini tiga skrup terpasang satu kanal C tadi satu yang 8 cm baru kita pasang kita tangkupkan yang satunya lagi kemudian kita kunci dari sisi samping ya oke baru kita pasang rodanya jadi di roda ini ada empat lubang yang harus kita skrup semuanya untuk masalah skrup roda ini kita perlu lepas dulu karet yang ada pada skrup groupingnya agar tidak menjadi ganjalan pada rodanya jadi kita pasang semuanya empat roda tersebut nah sekarang sudah jadi ya bosku ya udah jadi ini sudah dipasang peta rodanya sekarang kita siapkan untuk alasnya alas bednya itu kita butuhkan multiplex 12 mm yang tebal ya biar-biar kokoh jadi panjangnya 85,5 x 190,5 setelah kita potong ya sekarang kita letakkan di atas bangka tadi ya atur posisinya latas semua pada setiap sisi-sisinya kemudian kita skrup pinggirannya antara multiplex terhadap rangka tadi kita menggunakan skrup galvalum ya skrup yang warna hitam bisa panjang bisa pendek kita ratakan semuanya kalau perlu jaraknya sekarang kita atur ya biar terlihat rapi nantinya Oke pinggirnya semua kita sudah skrup kemudian bagian tengahnya tepat di atas rusuk tadi ya biar kita nggak perlu mengira-ngira jadi kita tarik antara ujung skrup dengan ujung skrup kita kasih penggaris kita kasih apa ya yang lurus-lurus lah jadikan patokan untuk skrup di atas rusuk Oke sudah selesai sekarang kita bisa amplas untuk pengamplasan bisa lakukan dua kali pertama menggunakan amplas kasar kemudian amplas halus biar hasilnya lebih maksimal kita bersihkan dari tubuh-dubuhnya bisa dilihat nih ya udah selesai skrup udah terpasang semua dan sudah siap dicat jika ingin mengecat nah untuk sebelum dicat bisa bosku dempul dulu agar poli-polinya tertutup semua jadi cat itu bisa bata dan halus Oke bosku kalau nanti ada yang mau ditanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu video tutorial pembuatan single bed ini semoga ada manfaatnya buat kita semua Oh ya Sekarang kita coba lihat perhitungan biaya dua batang kanal C75 yang ukuran 65 saya merek taso itu 196.000 kemudian satu lembar multiplex 12 mm itu 157.000 50 buah buat baut ruping itu 18.000 100 buah paku ripet 33,7 mm itu 20.000 totalnya biaya yang saya keluarkan itu adalah 391.000 jadi sangat murah ya tapi ini tentu berbeda di kota-kota lainnya Oke terima kasih setelah menonton video ini silahkan subscribe comment like and share jangan lupa klik tombol loncengnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah